Itu penyakit Yoh hello semuanya kembali lagi bersama si Radex Oke di video kali ini kita akan membahas saluran cerita film yang bercudul Toed Film ini rilis pada tahun 2011 Film diawali dengan seorang wanita yang bernama Susan Dia adalah seorang profesor epidemiologi Dan temannya bernama God Mereka sedang melakukan interogasi kepada salah satu pasien yang kehilangan indera penciuman Padahal pasien tersebut tidak pernah kemana-mana dan tidak pernah kontak dengan penderita yang lain Tapi anehnya sudah 100 orang yang kehilangan indera penciuman di negara Inggris Dan sama halnya dengan Sepanyol, Belgia, dan Perancis Sedangkan di restoran terlihat seorang laki-laki yang sedang sibuk memasak bernama Michael Ia adalah seorang kepala sep yang sangat handal Kemudian Michael yang sedang istirahat, ia melihat Susan sedang menelpon sambil merokok Michael yang ingin berkenalan, ia belum minta rokok dan korek sambil memperkenalkan dirinya Esok harinya, Susan dan temannya bernama Phil Mereka sangat kesusahan untuk menemukan penyebab orang-orang kehilangan indera penciuman Phil pun mengatakan, virus ini tidak menular Hari-hari pun terus berjalan di mana banyak orang mulai merasakan kesedihan yang tidak normal Hingga menyebabkan mereka mulai kehilangan indera penciuman WHO juga mengatakan penyakit ini kejalannya sama dengan penyakit surface olfactory syndrome Yang menyebabkan WHO menaikkan tingkat bahayanya infeksi virus ini menjadi tingkat 5 Yaitu bisa membahayakan bagi manusia Sedangkan Michael, dirinya heran melihat orang-orang menggunakan masker padahal virus ini tidak menular Dan sekarang restoran tempat Michael bekerja tidak ada pengunjung sama sekali Dikarenakan banyak orang-orang sudah kehilangan indera penciuman Mereka semua yang sudah pulang dikarenakan tidak mendapatkan pelanggan satu pun Kebetulan Susan yang baru pulang bekerja Michael menawarkan kepada Susan Makan gratis Daripada makanan yang sudah mereka buat basi dan mubasir Susan yang mendengar itu ia pun langsung mencicipi masakan seorang Michael Mereka yang sedang asik berbicara Tiba-tiba Susan menangis teringat akan almarhum ayahnya yang sama persis dengan sikap dan perilaku seorang Michael Michael yang mencoba menenangkan Susan Ia pun memberikan Susan ke Nebo lalu memeluknya Tapi Susan melarang Michael agar jangan terlalu dekat-dekat takutnya ia terinfeksi Namun Michael mengatakan virusnya tidak menular Susan pun memberitahukan Michael Kami tenaga kesehatan sengaja mengatakan tidak menular agar tidak membuat orang-orang menjadi panik Lalu Michael pun mengatakan Susan pulang ke rumah Sesampainya di rumah Michael langsung beraksi ia mengambil kesempitan dalam kesempatan Sialnya malah Michael tiba-tiba menjadi sedih yang tidak terkendali Pagi harinya mereka yang sudah bangun Susan memberitahukan Michael bahwa mereka berdua sudah kehilangan indera penciuman secara total Dikarenakan mereka berdua kemarin sedih secara berlebihan Michael yang mendengar itu ia pun menerima dengan lapang dada Beberapa hari kemudian bos Michael yang tidak ingin bangkrut Ia menyuruh bahwa hanya agar memperkuat aroma makanan menjadi lebih kuat dari sebelumnya Supaya orang-orang bisa mencium bau makanan yang mereka makan Mendengar itu mereka pun langsung bergegas menambahkan garam, micin, saus, cabai, coklat, cireng, batu, batu bata, serta kerikil Dalam jumlah banyak Sehingga sekarang aroma makanannya bisa dicium meskipun hanya sedikit Sore harinya Michael mengajak Susan untuk pergi halan-halan Mereka yang sudah pulang halan-halan tanpa basa-basi mereka langsung saling semekdon Tentunya setiap hari mereka melakukan secara rutin Dan kini banyak teori-teori mengatakan bahwa semuanya adalah konspirasi Para elit global sengaja melakukan ini demi menghancurkan ekonomi sebuah negara Ada juga teori mengatakan Tuhan sedang memberikan hukuman kepada orang-orang yang kapir Tapi disini semua agama dan negara tidak luput dari terinfeksinya oleh virus yang belum diketahui penyebabnya Bahkan ada teori menyebutkan ini adalah ulah para alien Susan yang sedang berada di tempat kerja Ia melihat Pell berlari ke ruangan membantu Gord yang sedang ketakutan Dan kini gejala baru muncul lagi Tadi di awal orang merasa bersedih tidak normal Membuat mereka kehilangan indera pencuman Dan sekarang mereka dihantui oleh rasa takut menyebabkan orang-orang menjadi makan membuta babi Semua orang yang mulai sadar atas apa yang dilakukan Kini mereka menjadi malu dan mulai timbul efek baru yaitu kehilangan indera perasa Sekarang orang-orang tidak bisa merasakan pahit, manis, asam, kecut, pedas, dan asin Hingga beberapa minggu kemudian para manusia yang masih hidup kini mulai menerima dan terbiasa hidup tanpa indera pencuman dan perasa Sekarang orang-orang pergi ke restoran bukan untuk mencari sensasi pencuman atau perasa Melainkan mereka pergi ke restoran hanya untuk mengingat dan mendengarkan apa yang mereka makan Mereka yang tidak bisa merasakan apa yang dimakan Banyak orang mulai mencoba memakan tanah ataupun kerikil Ditambah dengan memakan semen Dan terbentuklah bangunan monas serta patung jenderal Sudirman di usus mereka Waktu pun terus berjalan dan kini beberapa minggu kemudian Seorang ilmuwan yang sedang di Thailand memberitahukan Susan dan Pell serta God Bahwa di sana muncul gejala baru Yaitu orang-orang mulai marah merasakan kebencian dan kekerasan secara tidak terkendali Sehingga di Thailand, China, Rusia, dan India muncul efek baru Yaitu orang-orang sudah tidak mempunyai indera pendengaran Esok harinya Michael yang mengajak Susan pergi ke rumahnya Tiba-tiba Michael mengeluarkan gejala rasa marah, benci, dan rasa ingin melakukan kekerasan Beruntungnya, Susan yang tidak ingin terjadi apa-apa kepada dirinya Oleh amukan Michael, ia pun berhasil kabur Sedangkan di jalan, orang-orang sudah mulai mengamuk Beberapa jam kemudian, Michael yang baru sadar atas apa yang ia lakukan Ia pun mencoba teriak, tapi ia tidak bisa mendengar apa-apa Kini, banyak orang-orang sudah kehilangan indera pendengar Sedangkan Susan, yang pergi ke tempat kerjanya, ia bertemu dengan Gor Di sini, mereka berdua masih sama-sama belum kehilangan indera pendengar Kemudian, tiba-tiba ada telpon dari Michael yang mencoba minta maaf atas apa yang telah ia lakukan Tapi Susan yang tidak terima, Michael mengatakan Itu bukan diriku, tapi virus yang membuatku seperti itu Susan pun langsung marah-marah tidak karuan Bagaikan orang gila Sedangkan Michael, ia dilarang keluar oleh petugas Dikarenakan petugas akan siap mengirimkan makanan setiap jam makan Susan yang baru terbangun, sekarang ia sudah tidak bisa mendengarkan lagi Kemudian, ia pergi mencari God Dan ia pun bertemu dengan God yang baru mulai menunjukkan gejala marah-marah Lalu, Susan yang takut, ia pun langsung pergi ke rumah temannya Sedangkan Michael, ia pergi ke restoran membangunkan bosnya Hari-hari pun terus berjalan di mana kenyataan manusia masih hidup Mereka harus terbiasa beradaptasi dengan keadaan yang sekarang Dan kini, kehidupan sudah mulai hampir pulih seperti biasa Meskipun, manusia tidak mempunyai indera penciuman, perasa, dan pendengar Sedangkan Michael, dirinya setiap hari menunggu kepulangan Susan yang belum balik dari kepergiannya bulan kemarin Tiba-tiba, indera penglihatan semua manusia menjadi hilang Semuanya menjadi gelap gulita Pagi harinya, semua manusia sangat senang dan sangat bersyukur penglihatan mereka kembali lagi Meskipun, mereka tidak bisa mencium, mengecap, dan mendengarkan Setidaknya, mereka masih bisa menjalani hidup dengan melihat Sedangkan Susan dan Michael, mereka yang mempunyai kesempatan untuk saling memaafkan Mereka berdua pun bergegas pergi menuju ke rumahnya Susan Dan di sini, mereka bertemu lagi lalu berbagi oksigen Mereka pun hidup bahagia tapi kegelapan kembali datang Semua manusia tidak bisa melihat, mengecap, mendengarkan, dan mencium bau Manusia hanya bisa merasakan gaya dan cara saling semekdon Oke cukup sekian video kali ini Jangan lupa tinggalkan like and subscribe channel ini Agar channel ini bisa berkembang dan makin berkembang Bye-bye